Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam video ini. Kali ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat penting dan mendalam, yaitu syafaat panggilan azan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan hikmah dari pembahasan kali ini. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai. Syafaat panggilan azan. Azan merupakan panggilan kepada umat Islam untuk menunaikan kewajiban salat lima waktu. Azan juga dapat dilafalkan pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika anak lahir dan terjadi bencana. Azan tentu sangat istimewa jika umat Islam mengetahui apa yang perlu dilakukan ketika azan. Dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Jabir bin Amr bi al-Ashrodiyallahu anhumah, Rasulullah s.a.w. bersabda, Jika kalian mendengar muazin berkumandang maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan menjawab mengganjar salawatnya sepuluh kali. Kemudian mintalah kepada Allah al-Wasilah, yaitu tempat yang paling tinggi di surga yang tidak diberikan kecuali kepada hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya. Maka siapa yang mendoakanku al-Wasilah, dia akan mendapatkan syafaatku. Hadit riwayat muslim, sahabat mempertegas apa itu al-Wasilah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda, Apabila kalian bersalawat kepadaku, mintalah kepada Allah al-Wasilah untukku. Sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apa itu al-Wasilah? Rasul menjawab, al-Wasilah adalah makam tertinggi di surga, tidak ada yang memilikinya kecuali satu orang, dan aku berharap akulah orangnya. Hadit riwayat Ahmad, penjelasan tata cara mendoakan al-Wasilah kepada Nabi Muhammad s.a.w. terdapat dalam riwayat lain. Ali bin Ayas dari Suhaib bin Abi Hamzah, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah s.a.w. bersabda, Siapa yang berkata ketika menjawab asan, Hadit riwayat Bukuri Doa azan di atas merupakan sebuah bentuk totalitas penghambaan hamba. Ya Allah sungguh panggilanmu telah sempurna dan salat-salat ditegakkan. Berilah junjungan kami Muhammad, al-Wasilah, tempat tertinggi dan juga keutamaan serta bangkitkanlah ia tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Seorang yang hendak sholat melalui doa tersebut sudah menyiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat sebagai sebuah kebutuhan, tidak lagi kewajiban, karena telah meninggalkan aktivitas lainnya dimulai dengan mendengarkan azan. Terlebih, ketawa doan Nabi Muhammad s.a.w. yang meminta didoakan umatnya sebagai ruang agar umatnya menantikan azan dan menjemput syafaat melalui doa setelah azan. Mendoakan Nabi Muhammad sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang terhitung sunnah dan penghormatan tertinggi kepada sang Nabi serta lantunan rindu yang dilafalkan seorang yang beriman kepada pemimpin yang diteladani. Syafaat panggilan azan memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan seorang Muslim. Berikut ini beberapa hikmah yang dapat kita ambil. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan mendengar dan menjawab panggilan azan, seorang Muslim diingatkan akan kebesaran Allah dan panggilan untuk beribadah kepadanya. Ini dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. 2. Mengingatkan akan kematian dan kehidupan akhirat. Azan juga mengingatkan kita akan kematian dan kehidupan setelahnya. Haiya al-al-falah atau Marilah Menuju Keberhasilan adalah ajakan untuk meraih keberhasilan di dunia dan akhirat. 3. Mengajak untuk menunaikan sholat. Azan adalah panggilan untuk menunaikan sholat, salah satu rukun Islam yang paling penting. Dengan menunaikan sholat, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ketenangan dan kedamaian hati. 4. Syafaat di hari kiamat. Dalam beberapa hadit, disebutkan bahwa muazzin orang yang mengumandangkan azan akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ini adalah suatu kehormatan dan anugerah yang besar. Semoga ini menambah wawasan kita tentang hikmah dibalik syafaat panggilan azan. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita tentang syafaat panggilan azan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan kita dan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa untuk selalu menjaga sholat lima waktu dan menjadikan azan sebagai panggilan hati kita. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!